Kembali lagi bersama saya, Linti. Kali ini kita akan buat tutup konten yang berbeda. Konten kali ini agak unik. Gue pengen coba kira-kira konten ini kalian suka nggak ya? Jadi tetap stay di channel ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, share, like, dan bagikan ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang ya guys. Oke, langsung kita check it out. Oke, ya guys. Kali ini kontennya agak unik ya. Gue pengen ngepongkan tas yang hari-hari gue pakai untuk wadminton. Ini dia tasnya. Tas gue udah lumayan lama ya, Claypower. Gue lupa nanti gue tulis di atasnya apa nama dari tas ini ya kalau kalian siapa tahu suka warna dan bentuknya. Dia bisa kita tenteng nyamping gini. Bisa juga kita backpack. Ada backpacknya ya guys. Ini untuk tampilan belakangnya seperti ini. Tampilan depannya ini. Ada motif-motif kayak api-api gitu ya. Kayak Naruto. Terus... Resletingnya ada tiga ya. Satu, dua, tiga ya. Tiga doang. Kompartemennya ada tiga. Terus... Ya, kemarin gue nambahin aksesoris-aksesoris ini ya. Kayak fluidionex, terus plastik. Sama ini kemarin dapat bonus beli apa ya. Racket ya. Racket kalau nggak salah. Sama ini-ini ya. Gantungan-gantungan kunci ya. Tapi udah kebanyakan hilang-hilang putus berkarat. Aduh, parah dah. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Dari resletingnya yang paling depan ya guys. Yang ini. Paling depan. Kita lihat apa aja di sini. Gue selalu membawa kostati. Kostati gue udah lipat kayak gini biar api ya. Sorry. Kayak gini ya. Ini kostati panjang ya. Kita taruh di sini ya guys. Terus ada insol. Gue bawa insol. Ini insol cadangan sih. Karena kemarin apa sepatu gue satu. Gue belikan insol yang lupa. Nanti aku tulis lagi di atas sini ya. Terus ini insol. Apa insol standarnya ya. Dari bawaan sepatu. Jadi gue bawa aja biar cadangan-cadangan. Pasang. Nggak kotor. Sorry ya guys. Terus ini. Terus gue bawa ini. Apa namanya ya. Ini untuk hand sini ya. Dipakai di sini ya. Pasang. Karena gue kalau main berkeringat. Keringatnya jatuh sampai ke tangan. Sampai ke grip. Ke raket. Jadi basah. Jadi gue bawa ini. Ini dipasang. Terus gue punya ini. Gue nggak di sponsor ya. Ini seperti minyak angin. Tapi ya gue rekomen lah. Untuk kalian suka nyiri-nyiri di sini. Tapi ini apa ya. Fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit aja ya. Bukan menyembuhkan ya. Menghilangkan rasa sakit. Gue punya dua. Terus ini ya. Terus. Ini ada lagi satu. Yang tadi. Nanti gue taruh apa namanya. Lupa ya. Oke. Terus gue punya ini. Ini kemarin. Nggak tahu. Ya udah lama sih. Gue nggak pakai. Waktu kemarin apa ya. Di bagian engkel gue. Agak sedikit cedera ya. Jadi gue beli ini buat. Melapisin engkel gue. Biar lebih nyaman. Tapi gue udah nggak pernah pakai. Karena udah nggak pernah sakit ya. Mudah-mudahan. Nggak sakit lagi ya guys. Engkel gue. Ini dua. Terpasang. Terus. Ada kos kaki lagi. Gue. Biasanya di tas ini. Gue nyimpan sampai 4-5 kos kaki ya guys. Karena gue suka aja kos kaki warna-warni. Terus gue simpan di tas. Gue bawa banyak agak lebih. Ini yang warna merah. Tadi yang warna putih ya. Gue punya masih ada 6 warna lagi yang gue. Masih kotor. Masih dicuci. Oke kos kaki kita simpan di sini. Untuk yang depan. Habis ya guys. Kosong ya. Biasa gue nyimpannya itu-itu aja sih. Kalau di resleting depan. Lihat ya. Kosong ya. Oke. Kita masuk ke resleting yang besar. Yang pertama ya. Nah. Ini kos kaki yang gue habis pakai. Jadi gue seminggu itu. Sepasang kos kaki ini bisa 3 kali pakai ya guys. Kalau kalian jangan lama-lama ya. Bau guys. Jadi kalau gue seminggu cuci. Jadi ini yang gue pakai. Gue taruh di sini. Oke. Jadi gue singkirin aja ini. Karena udah mulai bau. Terus ini ya guys. Terus ini gue biasa bawa 1 bambu. Tapi ya untuk pakai mukul-mukul ya. Di sini kita pakai merek ini guys. 3 in 1. Enak juga sih. Bawa lain. Oke. Kita taruh sini. Terus ini ada tas sepatu gue. Tapi ya. Gue itu ya guys. Gue saranin kalian. Kalau sehabis main. Sepatu itu jangan diisi dalam tas ya. Apalagi kos kaki diisi dalam sepatu. Waduh itu jangan banget guys. Karena itu bisa bikin bau dan sepatu kita jamuran ya. Makanya sehabis main kita harus ngeluarin sepatu kita dari tas. Kita taruh di tempat terbuka. Jangan isi dalam tas. Biar sepatu kita awet. Nggak kena jamur ya guys. Jadi gue selalu. Setiap habis main. Gue selalu ngeluarin sepatu. Gue taruh di luar. Biar sepatunya nggak bau dan nggak jamuran. Ini untuk tasnya doang ya guys. Gue selalu setiap main. Sepatu gue. Gue isi di dalam. Tas khusus sepatu ini. Biar nggak campur sama barang lain. Oke. Ini kita taruh di sini dulu. Untuk crash lighting ini. Ini isinya. Kayak aluminium foil gitu ya guys. Nggak tahu ini fungsinya apa. Mungkin untuk nggak menyerap keluar ya. Nggak menyerap keringat. Dan di sini gue selalu. Taruh pakaian basah gue. Sepatu sama kos kaki yang habis pakai. Di sini biasa gue nyimpan. Yang pakaian-pakaian basah ya. Biar apa. Nggak menyerap di disininya juga. Tasnya nggak bau kan. Udah mulai-mulai butet-butet guys ya. Karena pemakaian udah mulai. Udah lama sih gue pakai ini guys. Udah 3 tahunan. Nggak salah ya. Udah pada sobek-sobek. Udah harus diganti kayaknya ya guys. Oke. Kita masuk ke crash lighting yang terakhir ya guys. Ini yang paling banyak isinya ini. Karena dia ada kompartemen untuk bisa kalian taruh HP atau mungkin uang. Di sini bisa. Oke. Kita buka yang pertama ya. Gue ada ini. Ini namanya kinotep. Yang biasa kalian lihat kalau pemain-pemain dunia. Makanya pakai di tangan, di leher, di kaki. Ini untuk apa ya. Kalau gue pribadi nyaman sih. Karena kan bahu gue beberapa akhir ini agak sedikit sakit ya. Nyiri-nyiri. Gue pakai ini ya sedikit membantu mengurangi rasa sakit lah. Gue rekomen lah untuk kalian beli ini. Ini murah kok kinotep namanya. Ini di Tokopedia banyak. Ini gue selalu membawa ini. Di tas gua. Terus ini dia. Cation Wrap namanya ya guys. Ini merek Yonex. Ada juga Victor. Ada banyak merek lah. Ini kebetulan gue beli yang Yonex. Ini fungsinya untuk apa. Ini kalau bagi kalian yang suka grip-nya agak kecil. Nggak besar. Gue saranin kalian pakai ini. Jadi dibukain karet bawaannya dari raket, traket. Terus dilapisin ini. Terus dilapisin sama grip. Biar agak empuk sedikit. Kalau langsung kayu kan agak keras ya. Sakit nanti kalian tangannya. Jadi ini fungsinya untuk ngelapisin. Lapisan pertama setelah dari kayu. Ini namanya Cation Wrap. Oke nanti aku taruh di kolom komentar. Deskripsi untuk harganya. Oke kita taruh disini. Untuk kasihan wrap-nya. Terus biasanya di tas ini juga gue bawa beberapa kaos ya. Ya biasa 5, 3. Karena gue ya lumayan berkeringat ya. Gue lipat aja dulu biar rapi. Kita taruh disini dulu kaosnya. Ini juga sama ya kaos ya. Kaosnya nggak usah dilihat lah. Kaos biasa aja ya guys. Kaos badminton. Oke. Ini kebetulan cuma isinya dua. Karena gue belum isi lagi. Biasanya kalau udah mau main baru-baru isi. Oke apalagi. Nah ini dia. Senar roll yang gue pernah unboxing kemarin guys. Gue selalu bawa di tas ini ya. Ini senar BG66 Multimax JP ya. Code JP. Ini isinya satu roll ini 200 meter. Kalian lihat ya 200 meter. Oke. Kita simpan disini dulu. Terus ada apalagi ya. Oke ini dia. Grip Yonex ya. AC102 seri JP. Ini ada dapet cover plastiknya ya guys. Ini juga gue rekomen untuk kalian yang tangannya ring. Suka pake grip karet. Gue rekomen ini. Grip Yonex AC102. Oke. Disini. Terus ini gue selalu menyimpan ya. Sertifikat-sertifikat. Sorry. Sertifikat-sertifikat raket gue yang JP. Gue selalu bawa. Dia. Sayang sih kalau mau dibuang. Ini satu yang TW ya. Bisa kalian lihat. Ini yang TW. Yang empat ini JP. Gue selalu simpan. Biar apa ya. Ya enak aja kalau teman-teman siapa mungkin. Teman-teman gue mungkin bilang. Ah kamu punya KW. Nah ini dia. Sertifikatnya. Asli dong. Bukan kaleng-kaleng guys. Oke. Sertifikatnya kita taruh disini aja dulu. Oke. Ah. Kemarin gue beli ini guys. Ada sorry. Isinya ada satu lagi. Gue keluarin ya. Yang ini AC746. Ini namanya Yonex Namesheel. Ini bisa kalian taruh di raket kalian. Jadi buat nama-namain raket kalian. Gue juga kan kebetulan suka namain-namain raket gue. Jadi gue beli ini guys. Jadi gue beli ini guys. Ini namanya Yonex AC746. Ini Namesheel ya. Untuk kalian namain raket. Ya raket sih. Khususnya untuk raket sih ini. Harpainya lumayan juga ya guys. Untuk cuman Namesheel gini. Oke. Kita taruh disini Namesheelnya. Nah ini dia. Yang gue mau bilang tadi. Gue beli ini. Authenticator. Ini untuk melihat logo Sunrise Yonex kita asli. Raket Yonex kita asli apa KW. Ini dia guys. Kemarin gue cari-cari. Ini ada yang mahal ya beberapa toko. Tapi gue dapetin ini yang lumayan murah. Ini gue rekomen juga untuk kalian penggemar Yonex. Wajib punya ini ya guys. Authenticator. Kecil sih barangnya. Tapi lumayan harganya. Oke kita lanjut. Nah. Grip. Gue selalu nyetok grip guys. Grip ini mereknya Extreme ya. Kebetulan gue kan gripnya karet ya. Gue gak bisa pake yang kain. Karena tangan gue ini tipekannya kering. Jadi gue selalu nyetok grip Extreme ini. Untuk kebutuhan gue. Gue nyetoknya ya 10, 11, 12. Lebih gak apa-apa. Ini gue rekomen juga. Murah. Gak kalah sama yang Aciz atau kosong luar. Tapi berkualitas. Oke lanjut. Terus ini. Kita. Gue juga beli ini. Ini buat apa ya. Lupa gue namanya apa ini. Buat stencil ya. Tapi gue gak punya tintanya. Gue cuma punya cetakannya. Yang buat di raket. Biar ada logo Yonexnya dong. Udah sobek. Gue jarang pake juga sih. Awal-awal aja gue beli gue sering pake. Oke. Lanjut. Nah gue selalu bau. Biasanya mungkin kalian bau gunting ya. Kalau gue bawa pisau lipat ini. Soalnya unik sih bentuknya. Jadi gue suka bawa. Ini buat raket kita putus. Biar langsung kita potong. Biar raket kita aman. Biar rusak. Pisau lipat. Oke. Lanjut ke kompartemen berikutnya. Ini kosong ya guys. Habis. Nah gue selalu bawa tripod mini guys. Oh. Kalian bertanya-tanya. Buat apa nih. Lu bawa tripod. Ini buat ngerekam. Kalau tiba-tiba ada pertandingan seru di lapangan. Jadi gue kadang ngerekamnya pake HP doang. Jadi gue bawa tripod mini. Gue sediain ini tas ini. Biar. Kalau ada yang bagus direkam. Gue langsung standby. Oke. Simpan serikotnya. Terus disini biasa. Gue bawa minyak angin kecil nih. Buat hidung. Karena gue sering-sering bersin-bersin juga sih. Di bawah aja lah. Biar jaga-jaga. Dan disini biasa gue mengisi. Itu loh guys. Apa. HP dompet. Disini gue naruk. HP dompet. Oke. Langsung ke raketnya guys. Terakhir ya. Ini gue selalu membawa raket trending ini. Yang gue pernah review. Dan unboxing kemarin. Flypower. Training racket. Racket 130 gram. Ini. Racket pertama. Oke. Terus. Racket berikutnya. RS. Power Art. Mikro Carbon Technology. Racket ini sebelumnya. Belum gue pernah review ya guys. Di konten ini. Cuma teman-teman kalau suka gue review. Nanti komen aja di kolom komentar. Nanti gue review racket ini. Racket ini untuk pemula senior enak. Karena dia ringan. Hanya 87 gram. Tarikan maksimal 28 lbs. Ya gue rekomen lah untuk kalian. Harganya juga gak bikin sakit dompet tentunya guys. Oke. Lanjut ke racket berikutnya. Ini dia guys. Racket legend gue ini. Bisa dibilang ya. Kenapa legend? Karena ini racket pertama gue. Dihadiahkan untuk gue. Pertama kali racket asli gue. Aztec Magic Classic 1. Bisa kalian lihat kan. Udah bucek banget ya guys. Coba. Lihat framenya juga. Masih yang model lonjung. Racket pertama gue asli. Dan racket pertama gue. Pertama kali gue. Latihan badminton. Ini dia guys. Ini gak bakal gue jual. Gue simpan buat kenang-kenangan. Mungkin gue warisin ke anak gue ya nanti. Kalau gue udah punya anak ya guys ya. Pokoknya gue saranin kalian. Kalau punya barang-barang legend dari peninggal. Dari kalian awal-awal. Simpan deh. Sayang. Siapa tau bisa jadi barang antik. Hashtag Magic Classic 1. Oke. Yang terakhir. Ini dia guys. Ini dia. Kalian pasti udah tau ya. Kita simkilin tasnya dulu ya. Tasnya gue taruh di belakang aja. Kayaknya. 41. Di sama ini. Dari. Sarungnya kalian gak tau ya. Ini rakyat apa. Ini rakyat Yonex JP ya. Gue sengaja beli. Yang sarung. Yang apa. Yang ada sarungnya. Biar. Gue selalu simpen di dalam. Sarungnya. Biar rakyatnya gak lecet. Oke. Kita langsung buka aja. Yang pertama. Yang pertama ada rakyat Dora 10LT ya. Semua rakyat ini. Rata-rata gue udah pernah review di konten ini. Nanti kalian. Cek aja videonya. Semuanya udah pernah gue review. Ini kebetulan gue gak senar ya guys. Soalnya. Beberapa dari. Masukan temen-temen gue. Kalau rakyat jarang dipakai. Terus disenarin nanti. Apa ya. Gromit-gromitnya ini. Sayang loh. Cepat. Rusak gitu. Jadi ya. Dan gue pengen. Nerapin pola. Ya kan rakyat gue ada berapa. Jadi gue pengen. Pakai satu rakyat itu. Sampai mutus. Sampai putus gitu senarnya. Jadi biar. Feelnya itu gak berubah-berubah gitu loh. Karena kemarin. Gue sempat coba. Senarin semua rakyat gue. Dan gue setiap kali main. Gue ganti-ganti rakyat. Gak enak. Feelnya hilang. Dan gue gak nyaman gitu. Jadi gue coba. Saran temen gue itu. Coba kalau kamu pakai rakyat. Kalau kamu biar rakyatnya semua kepakai. Coba kamu pakai satu rakyat. Sampai putus aja coba. Mungkin kamu lebih nyaman mainnya. Gue dan gue terapin itu. Mantap sih. Gue nyaman. Jadi gue. Sistemnya gitu. Jadi gue pakai satu rakyat. Misalkan ini nih. Dua orang sepuluh LTE. Gue senar. Gue pakai satu bulan. Nah satu bulan selesai putus. Baru gue ganti rakyat lainnya. Ini dua orang sepuluh LTE. Kita taruh di belakang sini aja. Apa gimana ya? Gak kelihatan. Gue bingung. Udah full tempatnya. Ini gue susun ya. Ini gue susun. Taruh disini aja. Oke. Sarumnya kita lipat ya. Sarumnya kita taruh disini. Rakyat berikutnya. Ini random aja ya. Gue gak ngurutin deh. Gue gak ngurutin dari rakyat pertama gue beli. Cuman ini gue sebutin aja. Yang dua orang. Dua orang sepuluh tadi itu rakyat kedua pertama gue. Yang JP. Ini dia. Astroke 88D. Yang viralnya gak habis-habis guys. Rakyatnya Marcus Gideon. Dan banyak pemain. Pro player pakai ini. 88D. 4U. G5. Yang ini. 4U. G5. Sama ya. Speknya ya. 4U. G5. Yang ini sama. 4U. G5. Selogusan race-nya. Astroke 88D ini. Pokoknya rakyat wajib kalian punya ya. Race. Ini rakyat enak banget. Sumpah. Gak ada bosan-bosan sih kalian pakai ini. Cuma kebetulan. Gue mau nikmatin. Kebersamaan gue bersama 100 set set dulu guys. Nanti mungkin next 100 set set. Gue bakal pakai lagi. Gue masih rindu sih sama pukulan dan. Lentingan dari Astroke 88D ini. Gue rindu banget. Sampai ya. Sama ya. Tadi gue gak senarin. Karena itu yang alasan pertama gue ngomong tadi. Yang ini. Wah. Ini rakyat legend kita. Kasian guys. Yang make sih udah pensiun. Retired. Tapi gak akan bakal dilupa sih dia ini. Ini legend is number one. Linda. Force. Cuma dia nih. Pemain badminton. Yang punya logo sendiri guys. Bayangin nih. Gak ada pemain badminton yang punya logo sendiri. Your next bikinin logo sendiri buat dia. Wah. Keren banget. Bintang 5. Logonya LD ini setelah gue mertiin. Ternyata namanya guys. Aduh. Cous banget sih Lindan ini. Sayangnya udah retired. Tapi aduh. Legend banget sih dia. Gue penggemar banget dia. Lindan Force. Ini speknya 4U G5. Seri TW ya guys. Ini bukan JP. Seri TW. Ini udah buat review juga rakyat ini. Lindan. Lindan. Aduh. Itu pemain bersejarah. Oke. Next rakyat. Kita punya. Ini juga dia guys. Pemain legend ya. Astrox 99. Kento Momota. Wah. Ini juga fans berat gue. Ini speknya 4U G5. Eh sorry. Yang ini agak beda. 4U G6. Jadi lebih kecil gripnya. Frame-nya juga agak kecil. Sub-nya juga kecil. Kento Momota. Sayang ya. Kasian dia kena kecelakaan. Tapi gue yakin dia bisa. Comeback lagi guys. Number one. Men single. Kento Momota. Astrox 99. Yang tadi ya gue bilang name seal ya. Gue taruh disini buat namain-namain racket gue. Oke. Ini gue udah review juga ya guys. Taruh disini. Oke. Let's racket guys. Oh iya. Tadi gue lupa ya. Astrox 99. Racket pertama gue. Terus 210. Racket kedua gue. Yang gue beli. Terus. Lindang Force. Racket ketiga. Astrox 88D. Racket keempat. Dan yang terakhir. Gue punya. Adalah. Ini dia. Racket yang masih baru. Dan masih viral. Di. Dunia Perbulu Tangkisan. Astrox 100 ZZ. Victor Axelsen. Kebetulan yang ini masih ada senarnya guys ya. Karena ini yang lagi gue pake. Air-air ini sih. Ini speknya. 3U G6. Ini racket pertama gue yang speknya 3U ya. Gue udah bikin video unboxingnya juga. Tinggal video reviewnya. Kalian tunggu aja ya guys. Karena gue masih menikmati kebersamaan. Bersama 100 ZZ ini guys. Ini tarikan 28LBS. Tarikan mesin ya. Elektrik ya. Yah. Ini aja kayaknya isi-isi tas gue ya guys. Racket ini gue rekomen juga guys. Untuk kalian yang pro player. Apalagi. Mantap banget. Lentingan pukulannya. Wow. Gila coy. Kayaknya segitu aja ya. Yang bisa gue bongkar dari isi tas gue guys kali ini. Bisa kalian lihat di samping ini. Inilah perlengkapan senjata gue yang gue bawa sehari-hari. Untuk bertempur di lapangan badminton. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Barang apa ini. Barang apa ini. Bisa kalian komen aja di kolom komentar. Gue pasti jawab semua pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe. Share. Like. And comment banyaknya. Agar channel ini terus berkembang. Untuk teman-teman juga yang baru mengenal dunia badminton. Jangan malu untuk bertanya. Gue pasti jawab semua pertanyaan kalian. Oke. Taati protokol kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Agar kita bisa selalu sehat. Dan bermain badminton terus. Salam badminton. Sub indo by broth3rmax